Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang gengki deska nihongo gambarro des hari ini kita akan melanjutkan pembahasan irodori tingkat 1 pembahasan hari ini membahas mengenai bab 3 sebelum mulai belajar jangan lupa minasang subscribe like dan share untuk mendukung channel saya berikut saya cantumkan kontak saya berupa nomor WhatsApp dan email silakan untuk minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang Hai cara pergi ke Jepang les bahasa Jepang dan materi bahasa Jepang silahkan hubungi kontak tersebut ya ikimashu Hai senang kita lihat pola kalimat yang pertama yaitu kata benda ni narimas kata sifat na nanya dicoret menjadi ni narimas kata sifat iinya dicoret menjadi ku narimas kita lihat contohnya harua sakurano hanagasakimas atau takaku narimas ya di sini kata sifat asalnya adalah atatakai atatakai berubah menjadi atatakaku narimas artinya menjadi hangat musim semi sakura bermekaran menjadi hangat kata narimas atau naru memiliki arti perubahan pada bab ini digunakan untuk menggambarkan perubahan iklim atau perubahan cuaca untuk kata benda dan kata sifat na menggunakan pola ni narimas sedangkan kata sifat i menggunakan pola ku narimas kita lihat contohnya Hai natsu wa ga koga yasumini narimas pada musim panas sekolah menjadi libur Hai hana saite koe ga kireini narimasta bunga bermekaran taman pun menjadi indah Hai coto suzu siku narimastane sudah menjadi sedikit sejuk ya begitu minasan pola kalimat nomor satu sekarang kita lihat kosa kata yang mengenai cuaca dan iklim ya minasan silakan dengarkan terlebih dahulu baru kita bahas bersama-sama ya kisetsu no kotoba dan iklim ya kisah 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 ya kisah 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 ya kisah kisah jime jime jimeする msiya ya kisah F Ameがふる G Yukiがふる H Sakuraの花が咲く I Momijiがきれい J Semiがなく Nah itu dia Minasang Sekarang kita bahas bersama-sama Yang pertama adalah Atsui Atsui artinya panas Bisa dilihat dari ilustrasinya Minasang ya Yang kedua Suzushi artinya sejuk Samui artinya dingin Atatakai artinya hangat Jimejimesuru Atau mushi Atsui Yaitu panas dan pengat Atau lembab Minasang ya Ameがふる Hujan turun Yukiがふる Turun salju Sakura no Hanaga saku Bunga sakura mekar Momijiがきれい Ya pemandangan Momiji indah Nah Momiji adalah Kondisi dimana Pada musim gugur Ya bunga bunga daun-daun Mulai menjadi coklat dan berguguran Selanjutnya Semiがなく Semi ini serangga Serangga berbunyi Serangga semi berbunyi Nah itu Minasang Kita lihat sekarang Nihon no kisetsu no tokucho Ichi no ej kara Erabimashou Ya Jadi maksudnya ini Pilihlah jawaban aja Pada bagian satu Bagian satu yang ini Minasang ya Nanti Mengenai karakteristik Keempat musim di Jepang Dan ini adalah Pembahasan mengenai musim-musim di Jepang Setelah mendengarkan audio Minasang kita akan melihat tekstnya Dan kita bahas bersama Minasang silahkan dengarkan audionya Minasang silahkan Haru wa sakura no hana ga sakimasu Atatakaku naります Tsuyu wa ame ga takusan fulimasu Jimejimeして imas Natsu wa atu is Natsu wa atu is Semi ga nakimasu Gakko ga yasumi ni naります Akiko ga yasumi ni naimasu Akiko ga yasumi ni naimasu Akiko ga suzushiku naimasu Mojiji ga kilei desu Fuyu wa samu i desu Yuki ga hurimasu Nah itu dia Minasang audionya Sekarang kita lihat dulu ya Musim-musim di Jepang Yang pertama Haru Haru itu biasanya Minasang ini kan ada Bulan ini dari bulan 1 sampai bulan 12 Haru biasanya dimulai dari bulan 3 Dan berakhir di bulan 6 Ini tidak menjadi patokan semua Jepang Minasang ya Karena Jepang terbentang dari Ya dari bagian selatan sampai utara Maka musim Ya musim seminya itu bervariasi Ada yang bulan 2 sudah mulai Ada juga yang baru bulan 5 Baru mulai ya Rata-rata bulan 3 sampai bulan 6 Ini musim semi Terus suyu Suyu ini sebelum masuk musim panas Yaitu musim hujan Ini biasanya berlangsung 2 sampai 4 minggu Minasang ya Baru setelah suyu selesai Itu masuk musim panas Dimana jarang sekali hujan Ketika musim panas ini Hujan paling lagi Kalau ada musim taifu Atau musim topan Setelah natsu Musim panas menjadi aki Musim gugur Nah kalau tadi natsu itu Biasanya dari bulan 6 sampai bulan 9 Kalau aki dari bulan 9 sampai bulan 12 Terus selanjutnya Fuyu Fuyu ini musim dingin Ya biasanya dari bulan 12 sampai bulan 3 Tetapi ada juga yang 10 sudah dingin Ada yang bulan 12 baru dingin Begitu minasang ya Itu karakteristik musim-musim di Jepang Ya bagaimana karakteristiknya kita lihat Nah ini dia minasang ya Harua sakura no hanaga sakimas Musim gugur bunga sakura bermekaran Ata takaku narimas menjadi hangat Tsuyu wa amega takusang furimas Ya musim hujan banyak turun hujan Jime jime sitemas panas dan pengap Natsu wa atui desu Natsu musim panas panas Semiga nakimas serangga semi berbunyi Gakko ga yasumi ni narimas Sekolah menjadi libur Ya sekolah libur itu bulan di Jepang Libur pada bulan 8 Libur musim panas Natsu yasumi Selanjutnya Aki wa suzu shiku narimas Musim gugur menjadi sejuk Momiji ga kirei desu Pemandangan momiji indah Fuyu wa samui desu Musim dingin dingin Yukiga furimas Turun salju Itu dia minasan Karakteristik dari 4 musim di Jepang Sekarang kita lanjut Nah ini ada beberapa kaiwa Minasan kita dengarkan terlebih dahulu ya Chin san no kuni ni wa doonna kisetsu ga arimas ka? Nihon to onaji desu Shiki ga arimas So desu kai Demo, fuyu ga tote mo naga i desu 10月 goro kara 5月 goro made fuyu desu So nandesuka So nandesuka Nah itu yang pertama minasan Sekarang kita dengarkan yang kedua Don na kisetsu ga arimas ka? Nihon to onaji desu Shiki ga arimas So desu ka Demo, natu ga tote mo atu i desu Yonjuu do ni narimasu So nandesuka Yang kedua, sekarang yang ketiga minasan kita lihat Do nana kisetsu ga arimas ka? Uki to kaniki ga arimas So desu ka Kaniki wa tote mo atu i desu Demo, uki wa suko shi suzushiku naります So nandesuka Nah itu minasan kita sudah mendengarkan tiga kaiwa Sekarang kita lihat bagaimana arti dari kaiwa-kaiwa tersebut Ini semua kaiwa ketiga kaiwa ini ada disini semua Kita lihat Chin sang no kuni ni wa Don na kisetsu ga arimas ka? Di negara saudara chin Ada musim yang bagaimana Kaiwa yang pertama kita lihat Nihon to onaji desu Shiki ga arimas Sama dengan Jepang Ada empat musim So desu ka Demo, fuyu ga, totemo, nagai desu Tetapi musim dinginnya sangat panjang Jugatsu gorokara Gogatsu goromade fuyu desu Dari sekitar bulan 10 Sampai sekitar bulan 5 Itu musim dingin Sonan desu ka Jadi sonan desu ka ini ekspresi yang ditunjukkan sebagai bentuk kita Seperti tadi mendengar berita tersebut Musim dinginnya di tempat saya itu panas Berarti digunakan ketika ada sedikit perasaan terkejut Itu dia minasan Sonan desu ka Itu kaiwa yang pertama minasan Sekarang kita lihat kaiwa yang kedua Depannya sama Depannya sama Tapi yang berbeda ini Demo, natsuga, totemo, atui desu Tetapi musim panasnya sangat panas Yongjudo ni narimas Menjadi 40 derajat Maksudnya musim panasnya ini sangat panas Karena panasnya mencapai 40 derajat celsius Itu dia minasan Sekarang kita lanjut ke kaiwa 3 Yang atasnya sama Selanjutnya Uki to kangki ga arimas Nah ini baru kita dengar minasanya Uki dan kangki Uki adalah musim hujan Kangki adalah musim kemarau Ini musim yang ada di Indonesia So desu ka Kangki wa totemo atui desu Demo uki wa suzusiku narimas Musim kemarau itu sangat panas Tetapi musim hujan menjadi sedikit sejuk Sonandeska Nah seperti itu minasan Itu kaiwa mengenai musim yang ada di negara masing-masing Kalau minasan ada di Indonesia berarti menggunakan musim yang ini Tidak menggunakan yang ini Kita lanjut Pola kalimat selanjutnya yaitu Nomor 2 Pola kalimat kedua Kita lihat disini ada penggunaan ichibang Ichibang berserta kata sifat i dan kata sifat na Ichibang Kita lihat contohnya Akiga ichibang suki desu Artinya saya paling suka musim gugur Pada mulanya ichibang artinya urutan pertama Bila digunakan bersama dengan kata sifat Artinya menjadi paling Kita lihat contohnya Misim apa yang paling kamu suka Haruga ichibang suki desu Saya paling suka musim semi Ni hong dewa Hachigatsuga ichibang at sui desu Di Jepang bulan 8 atau bulan Agustus yang paling panas Nah itu minasan pola kalimat nomor 2 Kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya Pola kalimat ketiga Kata sifat i plus no ga suki desu Atau nigate desu Nah ini minasan Jangan lupa disini ditambahkan partikel no Kalau disini kata benda Kata benda ga suki desu Kalau disini kata kerja Kata kerja no ga suki desu Kata sifat pun bersifat Berlaku seperti kata kerja Yaitu Menggunakan no ga suki desu Atau nigate desu Kita lihat contohnya Watashi wa at sui no ga suki desu Samui no ga nigate desu Nigate disini artinya apa Minasan kita lihat nanti Saya suka panas Tidak tahan Atau tidak suka dengan musim dingin Partikel no dapat juga ditambahkan Kata sifat i Sehingga membentuk kalimat Menjadi at sui Atau samui no ga suki desu Dalam hal ini digunakan Untuk menyatakan kesukaan Atau ketidak sukaan Nigate memiliki arti negatif Tidak suka atau tidak tahan Yang sering digunakan Dalam percakapan Karena ungkapan Yang lebih lembut Daripada suki janai desu Kita lihat contohnya Watashi wa at sui no ga nigate desu Saya tidak suka atau tidak panas Tidak tahan terhadap panas Samui no ga suki desu Kara Fuyu ga suki desu Karena saya suka dingin Saya suka musim dingin Watashi wa kara ino ga suki desu Saya suka pedas Maksudnya saya suka makanan yang pedas Begitu Minasan Itu kata sifat nomor tiga Kita lihat kata sifat Kata sifat nomor tiga Suimaseng Pola kalimat nomor tiga Kita lihat pola kalimat nomor empat Yaitu penggunaan kara Atau des kara Kata sifat i des kara Kata sifat na Nanya dalam kurung Berarti tidak digunakan Plus des kara Wa aki ga suki desu Momiji no kesikiga kirei des kara Saya suka musim gugur Karena pemandangan momiji indah Nah ini ada des kara Des kara disini artinya karena Kata kara digunakan pada akhir kalimat Untuk menjelaskan alasan Bagian Momiji no kesikiga kirei des Menunjukkan alasan pembicara Menyukai musim gugur Pada bab ini yang dipelajari adalah Kata sifat plus des kara Tapi apabila menggunakan kata kerja Maka gunakan kara saja Kita lihat contohnya Dosteaki gasuki des kara Kenapa suka musim gugur Momiji no kesikiga kirei des kara Karena pemandangan momiji indah Natsuga suki des ne Doste desu ka Suka musim panas ya Kenapa Atsui no ga suki des kara Natsuga suki des Saya suka musim panas Karena saya suka panas Kita lihat pola kalimat selanjutnya Kata benda satu Ya kata benda dua Umi ya Yamade asobu no mo Tanoshi des Menyenangkan juga Bermain di laut Gunung dan lain-lain Fungsi partikel ya Sama seperti partikel to Yaitu Menggabungkan kata benda Dan kata benda Namun partikel ya Sering digunakan Untuk memberi contoh Kalimat di atas Bermakna bahwa Selain bermain di gunung dan laut Kita bisa juga bermain di sawah Sungai dan sebagainya Akan tetapi Dalam kalimat ini Tidak menyebutkan Semua contohnya Hanya menyebutkan Gunung dan laut Yaitu Yama dan Umi Ada kalanya juga Menggunakan Nado Setelah kata benda kedua Sehingga polanya Menjadi kata benda satu Ya kata benda dua Nado Kita lihat ya Harua Sakura ya Curipu no Curipu Nado no Hanaga Sakimas Pada musim semi Bunga sakura Bunga seperti sakura Tulip Dan lain-lain Mekar Watashi wa Susi ya Ramen Nado no Nihong Ryori Gaskides Saya suka makanan Jepang Seperti susi Ramen Dan lain-lain Satu lagi Kita lihat Minasang ya Pola kalimat nomor 6 Kata benda satu Toka Kata benda dua Toka Ya Aki wa Kuda monoga Oishides yoneh Budotoka Nasi toka Pada musim gugur Buah-buahan Enak ya Misalnya Anggur Pir Pola berikut Adalah Cara Untuk memberikan Contoh Seperti kalimat Di atas Pola kalimat Ini digunakan Untuk memberikan Contoh Buah yang enak Di musim gugur Perbedaan Toka dan Ya Apabila Adalah Apabila Menggunakan Toka Hanya Dapat Hanya Menggunakan Satu kata Benda Saja Toka Lebih Banyak Digunakan Dalam Percakapan Ya Maksudnya Bagaimana Satu kata Benda Saja Bisa Hanya Menyebutkan Disini Budotoka Misalnya Anggur Ya Boleh Satu saja Kalau Menggunakan Toka Toka Lebih Banyak Digunakan Dalam Percakapan Toka Dapat Digunakan Bersama Dengan Kata Sifat Atau Kata Benda Dan Toka Dapat Diletakkan Di Tengah Maupun Akhir Kalimat Natsuya Sumini Dokoka Ryoko Nikita Hoka 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 Pada Libur Musim Panas Saya Ingin Jalan-jalan Ke Suatu Tempat Misalnya Hokkaido Selanjutnya Dona Spot Suga Suki Suka Olahraga Apa Suki 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 Pola Kalimat Nomor Satu Suki Nomor Suki Yang Ada Di Hirodori Tingkat Satu Bab Tiga Sekarang Minasang Kita Lihat Kaiwa Yang Ada Di Bab Tiga Dan Kita Bahas Bersama Sama Silahkan Minasang Dengarkan Terlebih Dahulu Kaiwanya Alam 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 Selamat menikmati Nah itu dia minasan Kayuannya Kayuannya Kawano-sang, Aramu-sang, dan Meri-sang Kita lihat isi kayuannya Yang pertama Aramu-sang, suki na kisetsu wa Itsu desu ka Saudara Aram Kamu suka musim yang mana Musim yang kapan So desu ne Akiga ijibang suki desu So desu disini digunakan berpikir Ketika ditanya Tidak bisa langsung jawab Berpikirnya menggunakan so desu ne Akiga ijibang suki desu Saya paling suka musim gugur Doste desu ka Doste desu ka artinya kenapa Watashi wa atsu inoga Nigate desu kara Aki wa suzushi desu kara suki desu Meri-sang wa Saya tidak tahan Atau tidak suka Panas Aki wa suzushi desu kara suki desu Karena musim gugur Musim gugur sejuk Saya suka Meri-sang wa Kalau saudara Meri Gimana Watashi wa atsu inoga Da suki desu kara Natsu ga suki desu Karena saya sangat suka panas Saya suka musim panas He so desu ka Umiya yama de asobu no mo Tanoshi desu Bermain di laut Dan gunung Juga menyenangkan Karena kalau musim panas Bisa bermain di laut dan gunung Kalau musim dingin Tidak bisa Kawano sang wa Dono kisetsu ga suki desu ka Kalau saudara kawano Suka musim yang mana Watashi mo aki ga suki desu ne Saya juga Saya juga suka musim gugur ya Doste desu ka Kenapa Momiji no kesiki ga kire desu kara Karena pemandangan momiji Indah So desu ne Soreni kudamonomo oisi desu yone Budotoka nasitoka Ya selain itu Soreni disini artinya selain itu Minasang ya Selain itu buah-buahan juga enak ya Ya misalnya Anggur dan buah pir Ya Seperti itu minasang Kita lihat disini ada yone Nah yone ini artinya adalah Apa Fungsinya itu Yaitu digunakan Untuk memastikan bahwa Lawan bicara Berpendapat sama dengan Pembicara Ya itu dia minasang ya Sudah selesai pembahasan Mengenai irodori Tingkat 1 bab 3 Sekarang kita lihat Latihan kanjinya ya Nah ini kanji yang ada di bab 3 Ya misalnya kita lihat Ya disini kanji dari Kisetsu Kisetsu artinya musim Kanji ini dibacanya Haru artinya musim semi Selanjutnya Natsu musim panas Aki musim gugur Fuyu musim dingin Hana bunga Onaji sama Atsui panas Samui dingin Nah itu minasang kanjinya dihafalkan ya Nah ini kanji rensunya kita lihat juga ya Nani nani wa Nani kuda monoga oishi desu Nah minasang silahkan dikerjakan sendiri ya Ada 4 soal ya Hanya 4 soal Gampang ya Gampang sekali Silahkan dikerjakan Ya Sekian pembahasan Irodori tingkat 1 bab 3 Minasang jangan lupa subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton